Cerita masalah hitam, apalagi kena panas terik, ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya. Ustaz Abdul Somad belum kena panas memang sudah hitam. Nggak usah masalah kan masalah warna kulit. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah tidak ada rasa takut di dalam hati. Nggak takut buat maksiat, takut miskin, takut susah, takut melarat. Padahal rezeki dari Allah, inna ma'amruhu iza aurada say'an ayakulalahukun. Takut pensiun, nanti anak makan apa, akhirnya korupsi, akhirnya riba, akhirnya makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, persiapan pensiun saya sudah setiapkan kos-kosan Pak Ustaz. Berapa banyak Pak? 100 pintu Pak Ustaz. Berapa sewanya? 1 pintu, 1 juta, 1 bulan. Kos-kosannya pakai AC, kamar eksklusif, VVIP, very very important person. Berarti 100 pintu punya Bapak. Ya perkiraan 1 bulan 100 juta lah uang masuk Pak Ustaz. 100 pintu, ya sudah siap semua, baru pintunya saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini, melalui transfer ke BSI, nomor rekening 767-7777-227. Atas nama, Pendidikan Hajjah Rohana. Elmarhumah emak saya. Nomor admin, jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bapak Ibu semua? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Diberikan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wabarakatuh. Yang delilit utang, dilepaskan dari utang kita. Makin kuat, amin ya. Yang belum ketemu jodoh, dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Makin kuat lagi. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan syafaatnya kelah insyaAllah. Amin ya Rabbal. Kalau Tuhan pergi ke Makkah. Jangan lupa membawa peniti. Sudah jauh Ustadz Abdul Somad berceramah. Baru dikayanganlah diantar Pak Bupati. Biasanya cuma dipersilahkan. Ini dihantar sampai ke hadapan Bapak Ibu. Masya Allah. Kabarat Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Johan Samsu Esha. Bupati Lombok Utara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, istiqomah, iman, dan Islam. Bapak Kapolres. Bapak Dandim. Hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Solihin solihat. Yang belum kahwin dan belum sunat. Semua yang hadirin insyaAllah dimuliakan Allah SWT. Amin ya Rabbal. Ustadz Abdul Somad bisa sampai kemari. Itu dibawa oleh sahabat beliau. Sama-sama kuliah di Mesir. Asli orang Tanjung Lombok Utara. Beliau adalah Tuan Guru Ustadz Doktor Habib Zaki Abdillah bin Syih Abu Bakar. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan berkahnya insyaAllah. Yang tidak saya sebutkan namanya mohon maaf, beribu maaf, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Semuanya dimuliakan Allah. Amin ya Rabbal Alamu. Kita berada di kecamatan Kayangan. Kalau di kampung saya Kayangan itu di alam yang tinggi. Kayangan itu biasanya isinya bangsawan semua. Bangsawan itu artinya bangsa yang hidup di awan. Dan memang kalau saya rasakan sekarang ini memang tinggi. Saking tingginya saya sangka itu tadi gunung, rupanya lautan. Saya cek di Google Map. Saya sedang berada di mana ini sekarang? Ini Pulau Lombok. Saya sedang berada di pantai utara bagian atas. Kalau saya mandi kesana anjut, itu ke Banjarmasin. Kalau turun ke bawah, itu ke Australia. Kalau saya ke kiri, ke Pulau Bali. Kalau ke kanan, Nusa Tenggara Timur. Jadi memang lokasinya ini amat sangat indah dan strategis. Kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kufur, enggak usah disebut na'uzbillah. Itu memang lautan nampaknya cantik dan indah. Betul? Tapi kalau dia mengamuk jadi tsunami. Na'uzbillah, na'uzbillah, na'uzbillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kayangan Lombok Utara. Baldatun, toyibatun, warabbun ghafur. Ini kok pada bawa bendera Palestina semua ini. Tapi uniknya bendera Palestina ada gambar. Saya sangka gambar Presiden Palestina. Rupanya gambar Ustaz Abdul Selamat. Masya Allah, Tabarakallah. Ternyata saudara saya yang ada di Lombok Utara. Tidak hanya memikirkan kaum muslimin-muslimat. Sampai saudara yang ada di Palestina pun dipikirkannya. Begitulah hebatnya persaudaraan. Mudah-mudahan kita senantiasa dipersaudarakan Allah dalam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sangka drone rupanya layang-layang. Drone kita sudah menyala di atas. Lambaikan tangan ke atas. Masya Allah. Kira-kira agak setengah jam lah. Masya Allah. Lambaikan sampai diputar kanan-kiri. Sallallahu alaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Sudah cukup satu menit untuk di-upload di TikTok. Tolong nanti admin dari drone dikirimkan video satu menit solawat. Inilah solawat di Lombok Utara. Allahu akbar. Supaya media sosial, internet, FB, TikTok, grup WhatsApp, itu semuanya Instagram menjadi media dakwah. Dalam langkah amar ma'ruf nahi mongkar. Jangan sampai Bapak Ibu nanti membuka TikTok, membuka Instagram, isinya semuanya ulat sama cacing, joget-joget. Tapi insya Allah sekarang ada sesuatu yang baru. Kori kita suaranya, Masya Allah, Tabarakallah. Masyarakat melimpah ruah padahal panas terik. Ini panitia ini persiapannya luar biasa. Kalau ada yang pusing kepala sakit-sakit, jangan cemas kanan-kiri ambulan sudah siap. Hai guys. Masya Allah. Tema kita sekarang, Bismillahirrahmanirrahim. Tablik akbar. Dengan semangat, hari raya Idul Fitri. Kita rajut kebersamaan, tingkatkan ukhwah Islamiyah di bumi, tiok, tata, tunak. Idul Fitri. Id artinya hari raya. Fitri artinya makan. Yang sebelumnya kita tidak makan, tidak minum. Maka pada saat hari raya Idul Fitri, kita kembali makan. Makanya tidak boleh berpuasa pada tanggal 1 Syawal, pada tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, dan 13. Lima hari ini, sehebat-hebatnya orang Islam, setakwa-takwanya, seabit-abitnya, sebanyak ibadah, haram berpuasa. Karena Idul Fitri adalah hari raya. Hari raya dirayakan dengan ma... Makan. Masa hari raya tidak makan? Bapak-Ibu sudah makan? Makan. Yang bilang belum, belum makan malam. Yang bilang sudah, sudah makan siang. Banyak orang menduga, Ustaz Somad ini kurus karena tidak makan. Saya ini kurus bukan karena puasa, bukan karena tidak makan. Tapi kenapa? Memang sudah takdir. Ada dokter, dia sangat sayang sama saya. Ustaz Somad, saya kasihan melihat Ustaz ini kok kurus sekali. Saya mau kasih tips Ustaz biar beratnya ideal supaya lebih berwibawa. Gimana caranya, Pak Dokter? Minum susu kental manis. Pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Sudah saya coba satu bulan, beratnya nggak nambah. Pak Dokter, saya sudah minum. Kenapa satu bulan, tiga kali sehari, sebulan sembilan puluh kali? Kok berat saya nggak nambah? Berarti sudah takdir, Pak Ustaz. Nggak usah pusing karena makan jadi gemuk. Nggak usah pusing karena makan jadi kurus. Yang penting, sehat. Kalau dipikirkan omongan orang sakit kepala kita. Betul? Kita kurus, dibilangnya suami galak. Bapak kurus, dibilangnya stres menghadapi istri mak lampir. Ibu gemuk, diejeknya. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Yang penting, sehat. Insya Allah, semua yang hadir ini, kalau ada sakitnya, diangkat Allah penyakitnya. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Nah, Idul Fitri kembali makan. Itu makna yang pertama. Hari Raya. Hari Raya itu bukan siapa yang pakai baju baru. Hari Raya itu. Laisal idu liman labisajadid. Wa innama l'idu liman ta'atuhu tazid. Hari Raya bukan orang yang baju baru. Hari Raya adalah orang yang iman dan taatnya bertambah. Udah-udahan, dengan Hari Raya Idul Fitri, bertambahlah keimanan dan ibadah kita. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal. Sekarang kita di bulan apa? Bulan syawal. Syawal itu artinya, saya pernah nanya, Ibu, Bapak, apa arti syawal? Saya Pak Ustadz. Apa arti syawal, Bu? Suami saya. Mungkin nama Pak suaminya, Pak Ahmad Syawal. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Ada seekor onta. Mulutnya dikerubungi lalat. Lalat mengerubungi ekor onta, mengerubungi lalat. Lalu onta menaikkan ekornya dari bawah ke atas untuk mengusir lalat. Bahasa Arabnya, syawalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Jadi kalau begitu, makna syawal adalah? Jangan sampai Bapak kasih nama syawal artinya onta. Pulang dari sini nanti ibu manggil. Abang onta. Arti syawal artinya, menaikkan ekor ke atas. Ada timbangan. Bukan timbangan duduk seperti di pasar. Tapi timbangannya, timbangan neraca. Tiang di tengah, satu di kanan, satu di kiri. Biasanya kalau kita nimbang, yang satu naik ke atas, yang satu turun ke bawah. Yang naik ke atas itu, bahasa Arabnya syawal. Jadi kalau arti syawal, artinya naik ke atas. Maka jangan heran, kalau ada orang namanya syawal, bawaannya mau ke atas. Ke atas berprestasi insya Allah. Amin. Ibu, kalau kebetulan ada yang hamil, mudah-mudahan anaknya laki-laki, kasih nama anaknya syawal. Syawal apa namanya? Terserah. Syawal 1445 boleh. Nah, dari ekor ontah naik ke atas, syawal. Timbangan yang naik ke atas, syawal. Ekor kucing ke bawah. Ekor ayam ke bawah. Ekor kambing ke bawah. Tapi ada satu hewan, ekornya naik ke atas. Ekor kalajengking. Pernah melihat ekor kalajengking turun ke bawah? Kalajengking mati. Ekor kalajengking naik ke atas. Orang Arab menyebut ekor kalajengking yang naik ke atas itu namanya syawal. Berdasarkan tiga dalil tadi. Dari mulai ekor ontah, sampai timbangan, sampai ekor kalajengking, maka makna syawal adalah naik ke atas. Bahasa kitanya, ada peningkatan. Sekarang saya tanya. Jawabnya cukup dalam hati. Selama syawal ini apanya yang meningkat? Ada tiga yang meningkat, Pak Ustaz. Pertama, kolesterol. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, asam urat. Yang keempat, asam lambung. Yang kelima, diabetes meletus. Insya Allah, semua yang hadirni sehat wal afiat. Syawal meningkat idul fitri. Id, kembali. Fitri, makan. Id, hari raya. Kenapa? Karena kita berhari raya. Kita mengucapkan, Minal a'idin. Wal fa'izin. Minal a'idin. Semoga kita semua orang yang berhari raya. Kenapa hari raya? A'idin. Kembali kepada fitrah. Idul. Fitri. Id, artinya apa? Kembali. Fitri, kembali ke fitri. Siapa fitri? Teman SMA, Pak Ustaz. Ini enggak benar. Idul fitri, kembali kepada fitrah. Kita sebelumnya, waktu lahir. Orang Islam itu waktu lahir, suci atau kotor? Ajaran Islam tidak mengajarkan dosa warisan. Ma'amin ma'uludin illayu ladu'an al-fitrah. Semua anak yang lahir, lahir kalam keadaan suci bersih tanpa doh. Maka ketika kita berpuasa, kita juga bersih tanpa dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa otak, dosa hati, dosa jantung, dosa lisan, dosa mulut, dosa bibir, dosa lidah, dosa tangan, dosa kaki. Dibersihkan di bulan Ramadan. Bersih semua. Maka kita seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, tidak membawa apa-apa bersih tanpa dosa insyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Ini saya, ini berhadapan dengan bayi-bayi yang baru lahir. Ini bayi-bayi semua. Ini memang lagi umur lucu-lucunya. Di seluruh duduk gak mau. Bayi begitu memang. Bayi. Bayi bersih. Bayi kok berewo, Pak Ustaz. Bayi kok kumisan. Itu casingnya aja, Besti. Di dalamnya adalah bayi. Mereka ini sesungguhnya adalah bayi-bayi yang terjebak di tubuh yang rapuh. Mereka adalah bersih semua. Ustaz mengatakan mereka-mereka. Memang Ustaz gak bayi? Doakan supaya Ustaz Abdul Somad diampunkan semua dosa-dosanya. Matanya berkarat, berdosa. Masa Ustaz Somad pernah matanya berdosa? Ustaz gak pernah melihat perbuatannya yang haram-haram? Siapa bilang? Saya masuk naik pesawat. Berapa kali naik pesawat ke Lombok ini? Dari Pekanbaru ke Surabaya. Tiga jam. Turun di Surabaya naik pesawat lagi ke Lombok. Gak tahu berapa jam. Pokoknya tidur bangun, tidur bangun baru sampai. Berapa kali Ustaz naik pesawat? Nanti pulang begitu juga. Dari Lombok ke Jakarta. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Empat kali naik pesawat. Itu dosanya berapa itu? Loh? Naik pesawat kok ada dosa? Saya sudah berusaha untuk menjaga mata turun ke bawah. Gak mau melihat apa-apa. Eh, pas di pintu. Nomor kursinya berapa? Mudah-mudahan Allah mengampuni mata Abdul Soman. Itulah mengapa Ustaz Abdul Soman kalau tausiyah di mana-mana, dia berada di tengah. Dia tidak terlampau ke tempat laki-laki. Eh, ada perempuan juga di sini. Dia juga tidak terlampau kepada perempuan. Ada juga laki-laki di sini. Padahal sudah dibuat pemisahnya. Bayi memang begitu. Nusa Telinga mendengar yang haram-haram. Tetapi selama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang didengar semuanya kori-kori yang luar biasa. Kesan saya tentang Nusa Tenggara Barat, setiap acara, korinya mantap-mantap luar biasa. Suaranya luar biasa. Itu yang saya heran, kan? Kenapa orang Lombok ini suaranya itu kalau ngaji melengking? Kenapa suaranya nyaring? Sampai hari ini saya belum dapat jawabannya. Saya mencoba-coba menebak-nebak. Mungkin karena makan Ares. Mungkin. Tidak tahu juga ya. Saya sudah coba beberapa kali makan. Saya tes suara saya. Belum bisa melengking. Mungkin nanti. Efeknya mungkin seminggu setelah ini. Beruntunglah Bapak Ibu punya anak yang kori-kori internasional. Sehingga anak cucu kita jaga. Mudah-mudahan ini kori-kori ini kita jaga sampai hari kiamat nanti insyaAllah. Amin ya Rabban. Alamin. Idul Fitri kembali makan. Idul Fitri kembali hari raya bahagia. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Itulah makna Idul Fitri. Karena banyak juga ibu-ibu bapak-bapak yang ditanya oleh anaknya. Mama, 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 mama. Apa nama hari raya kita? Idul Fitri. Apa artinya, ma? Tidak usah tanya-tanya. Banyak-banyak tanya itu Yahudi balik Israel. Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Nah, Idul Fitri itu artinya tiga. Apa artinya tiga? Pokoknya tiga lah. Mama udah lupa. Karena waktu itu waktu Ustaz Somad ceramah, mama kurang fokus. Waktu itu waktu dia menjelaskan, kami cuma... Kiki-kiki-kiki-kiki. Kiki-kiki-kiki. Kalau ketawanya lepas, itu berarti bahagia. Nggak ada utang itu artinya. Betul? Coba kalau orang dililir utang, nggak bisa ketawa. Ketawa pun pada ujung aja. Hah, nggak jadi. Kenapa? Pas mau umur ketawa, ingat panci belunas. Hah, ini menunjukkan semuanya berbahagia insyaAllah. Amin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kepala, lain isinya, lain manusia, lain pikirannya. Ada orang yang berprinsip, nanti tablik akbar, saya mesti di depan, mesti melihat wajah Ustaz Somad dari dekat. Inilah mereka yang di depan. Dari jam berapa, Ibu? Dari jam 1. Allahu Akbar. Sekarang sudah jam 5. Selama 5 jam di sini, bernilai amal soleh insyaAllah. Tapi ada orang lain berprinsip tidak begitu. Saya nggak terlalu penting lihat Ustaz Somad. Yang penting saya nggak kepanasan. Itulah yang jujur-jujur-jujur. Hai, guys. Semuanya, baik yang dekat maupun jauh, semua yang berangkat dari rumah tadi, melangkahkan kaki. Bismillahitawakkaltu'alallah, la hawla wa la kuwata illa billah. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Pulang dari sini, bersih dari segala silap, salah dan dosa. Ingat, yang bersih itu dari dosa, bukan hu. Jangan pulang dari sini, besok datang nagih. Gimana hutangmu? Kata Ustaz Abdul Somad, sudah bersih dari hutang. Saya nggak ada ngomong begitu. Allahumma, ya Allah, innaka afuun. Engkau mahaf maaf, tuhibbul afuah. Cinta kepada maaf, fa'afu anna, maafkanlah kami. Mudah-mudahan Allah memaafkan segala silap, salah dosa kita, insyaAllah. Amin, ya Rabbah. Kenapa tadi dikatakan bahwa Lombok Utara ini panas? Kan begitu kata kebapak ketua panitia tadi, kan? Ustaz di Lombok Utara, Ustaz jangan kaget, jangan terkejut. Panas, mataharinya teri. Alasan yang rasionalnya pertama, mungkin karena di tepi pantai. Karena pantai itu memang panas. Tapi ada alasan lain, karena nama bupatinya matahari. Samsu itu kan matahari. Jadi jangan pernah khawatir mendung, dia akan panas terus. Semangat terus, insyaAllah. Amin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu yang hadir di majlis ini, Bahagia tidak dihadiri oleh Bapak Bupati? Saya berbahagia, saya senang. Dikawal oleh Bapak Babinsa. Pandang ke kanan, tentara. Lihat ke kiri, polisi. MasyaAllah. Sudah diambil foto tadi? Fotolah dari sana, tunjukkan. Ustaz Somad dikawal polisi dan tentara. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Ini Lombok Utara ini aman atau tidak aman? Tadi Pak Bupati mengatakan, Ustaz Abdul Somad, Lombok Utara, penduduknya 270 ribu orang, 250 ribu muslim, yang 11 ribu buddha, yang 10 saudara kita dari Hindu. Tidak pernah terjadi konflik. Kalau tidak pernah terjadi konflik, kenapa mesti ada polisi dan tentara? Kenapa mesti dipakai pagar besi di depan? Siapa yang akan menyerang saya? Baru saya paham. Ustaz Somad dikawal dan dipagar besi, supaya selamat dari serangan makmak garis keras. Masyarakat Lombok, masyarakat Nusa Tenggara Barat ini militan. Ustaz tahu militan tahu dari mana? Dari salamannya. Begitu salaman susah lepas. Ditarik di mana-mana. Dari mulai Mataram, dari mulai Lombok, dari mulai penduduk pesantren, di mana-mana kalau salaman susah lepas. Itu makanya saya begitu langsung dikawal, saya cuma ini. Jadi nanti begitu pun mau pulang, tolong jangan katakan, kami jauh-jauh datang, mau jumpa Ustaz, mau salaman. Ustaz Somad itu ternyata seorangnya sombong, orangnya angkuh, nggak ngasih tangan. Bukan nggak ngasih tangan, takut copot. InsyaAllah, walaupun kita tidak berjabat tangan, tapi kita hati, kita selalu bersama. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang meningkat di bulan syawal, pada kesempatan ini, yang akan kita bahas adalah, lima yang meningkat di bulan syawal. Siap? Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama meningkat di bulan syawal adalah, La'allakum tat ta'un. Yang pertama meningkat adalah, Taqwa. Taqwa itu artinya? Taqwa itu takut istri tua. Taqwa itu artinya, takut kepada Allah SWT. Takut kepada manusia, manusia akan mati. Betul? Betul. Takut kepada polisi, polisi akan? Mati. Berani ngomong polisi. Takut sama tentara, tentara akan? Mati. Berani sama tentara. Takut sama ustadz, ustadz akan? Mati. Astagfirullah. Jagalah perasaan saya. Takut sama pejabat, pejabat akan? Astagfirullah. Tapi kalau takut sama Allah, La ta'khu dhuhu sinatun. Dia yang tidak mengantuk, dia yang tidak tidur. Iyuh iyi wa yumin. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Cukuplah takut kita hanya kepada Allah. Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Iya Pak. Boleh saya nanya Pak Ustaz? Boleh. Tapi saya malu nih Pak Ustaz, tolong kita berdua aja. Empat mata ya Pak Ustaz. Jangan kan empat mata, tiga pun bisa. Apa namanya? Aduh saya segan Pak Ustaz. Iya apa namanya? Saya takut sama istri Pak Ustaz. Suami yang takut sama istri, itu nanti kalau mati, nggak kena azab kubur. Kenapa? Karena pas dia mati, mau disiksa sama malaikat, kata malaikat yang satu lagi, ini jangan kita siksa. Kenapa? Karena di dunia udah terlalu tersiksa oleh istri. Takutnya hanya kepada Allah. Makanya ketika khutbah Jumat, apa kata khutib? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayuhal ladzina amanut taqullah. Usikum wa napsi bitaqwallah. Takut kepada? Ini kadang kita kalau punya anak, pas mau tidur malam, cepat tidur nak, cepat tidur. Kenapa? Ada hantu. Akhirnya anak kita sakut sama? Hantu. Kalau istri tidak takut sama suami, suami mengajak takut pada Allah, istri tidak sholat, istri tidak menutup aurat, istri tidak baca Quran, berarti selama ini bapak punya istri, suster ngesot. Kalau ibunya sudah baik, jilbabnya panjang, tapi tidak takut sama Allah, suaminya nggak takut sama Allah, berarti selama ini ibu menikah sama genderuwo. Suaminya takut sama Allah, istrinya takut sama Allah, anaknya pun insya Allah, anak-anak yang bertakwa. Apa itu takwa Pak Ustaz? Takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi, takwa menurut istilah, takwa menurut bahasa, ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Kalau mau takwa, tahu takwa apa itu takwa? 30 hari kemarin di Ramadhan, kita sudah diajarkan takwa. Air minum itu halal apa haram? Nasi halal apa haram? Sate halal apa haram? Istri halal apa haram? Istri siapa? Makanannya alal, minumannya alal, jam 1 siang, apakah ada orang Lombok Utara yang mau makan dan minum? itulah namanya takwa. Datang orang bertamu ke rumah ibu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kabarnya anak siang, suami siang, suami siang, ibu akan mengatakan, kenapa dia tidak mau? Itulah takwa, dia takut puasanya rusak, pahalanya hilang. Pulang, jangan, nanti habis tarawih. Betul? Betul pun. Itulah takwa itu yang luar biasa. Maka kita bawa takwa yang di bulan Ramadan kemarin, kita bawa ke kantor bupati, kita bawa ke kantor gubernur, kita bawa ke kantor polres, kita bawa ke kantor dandim dan ramil, kita bawa ke keluarga, insya Allah kita selamat dunia akhirat, insya Allah amin ya rabbal. Doakan supaya yang ceramah ini, termasuk orang yang bertakwa. Jangan cuma pandai ngomong ceramah aja. Doakan supaya suami-suaminya jadi suami yang bertakwa. Ibu kalau tahajud malam, doa kuat-kuat. Apalagi kalau suaminya tidur, biar dia dengar. Ya Allah jadikan suamiku ini bertakwa. Selamatkan kami dunia akhirat, jangan sampai dia dilarikan pelakor. Siap? Siap-siap Bapak, nanti malam mereka berdoa. Mestinya mereka bangun malam itu karena suami yang bertakwa. Mereka lah yang membangunkan ibu di waktu malam, mengambil air. Wake up my darling. Wake up my darling. Wake up my black sweetie. Black artinya hitam, sweetie artinya manis, hitam manis. Jangan mau dibilang hitam manis. Hilang manisnya tinggal. Cerita masalah hitam, apalagi kena panas terik, ini nampaknya kelihatannya rusak skincare saya. Ustaz Abdul Somad belum kena panas, memang sudah hitam. Tidak usah masalahkan masalah warna kulit. Tidak usah ribet dengan masalah cahaya matahari. Orang Barat, orang Amerika, orang Eropa, orang Inggris Perancis, terbang ke Bali, terbang ke Lombok, berjemur di tepi pantai. Biar supaya? Tidak. Kenapa kita mesti risau? Yang kita risaukan adalah, tidak ada rasa takut di dalam hati. Tidak takut buat maksiat, takut miskin, takut susah, takut melarat. Padahal rezeki dari Allah. Takut pensiun, nanti anak makan apa? Akhirnya korupsi, akhirnya riba, akhirnya makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, persiapan pensiun, saya sudah setiapkan kos-kosan Pak Ustaz. Berapa banyak Pak? 100 pintu Pak Ustaz. Berapa sewanya? 1 pintu, 1 juta, 1 bulan. Kos-kosannya pakai AC, kamar eksklusif, VVIP, very very important person. Berarti 100 pintu, punya Bapak. Ya perkiraan 1 bulan, 100 juta lah uang masuk Pak Ustaz. 100 pintu, ya sudah siap semua. Baru pintunya saja Pak Ustaz. Takut tidak makan, takut susah, takut melarat. Yang paling penting adalah, takut masuk neraka jahannam, takut kena azab kubur, takut mati su'ul khatimah, takut mati murtad, takut anak tidak beragama, takut istri tidak soliah, takut anak perempuan tidak menutupi, menutup aurat. Ini tausiah Ustaz yang keberapa? Ini tausiah saya yang keberapa ini ya? Yang ketiga ini. Tadi pagi dengan paguyuban muslimah, setelah itu tadi di dipondok pesantren, setelah itu sekarang di Lombok Utara, mestinya karena panas, tausiah yang ketiga, suara sudah habis, mestinya saya tausiahnya selu saja. Marilah kita takut pada Allah. Allah kita bertahan. Tapi kenapa Ustaz ini tausiah yang ketiga kok berapi-api? Dia kena panas. Ternyata, kalau kita berada di depan orang yang semangat, kita pun juga jadi ikut. Kalau kita berteman dengan orang yang bertakwa, kita juga jadi ikut. Kalau berteman dengan orang yang suka cerita aib orang lain, kita juga jadi ikut. Jangan. Kita jaga diri kita. Doakan semuanya, semuanya menjadi orang yang bertakwa. Sallallahu'ala Muhammad. Kenapa Ustaz-Sallallahu'ala ini sebentar-sebentar bersulawat? Pokoknya kalau drone sudah datang bersulawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin abibillah Tawassalna bibismillah Wa bilhadi rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Yang pertama meningkat adalah ta'wa Yang kedua meningkat adalah so' So' Kenapa yang meningkat itu so' Karena selama sebulan kita sudah merasakan lapar Ketika jam 1, jam 2 siang Melihat lautan di pantai Lombok Utara Seperti cincau Rasanya air laut itu kalau ditelan tidak hilang haus Betul? Melihat ibu-ibu berwarna jilbab merah Rasanya mau dikunyah saja seperti semangka Sore-sore pergi ke pasar Beli cendol Beli es Beli makanan Beli bakwan Beli mie goreng Semua mau dimakan Tapi begitu sampai ke rumah Terdengar suara azan Allahu akbar Allahu akbar Masuk 2-3 butir kurma Masuk 2-3 teguh air Apa kata istrinya? Lihat itu bang Lihat itu Tengok makanan tidak dimakan Iya betul juga ya Besok tiang tidak beli makanan lagi Tapi apa yang terjadi? Besok sore diulang lagi Kenapa? Karena manusia punya penyakit namanya dimensia Dimensia itu hanya mampu mengingat 20 jam Masuk menit yang ke 24 jam Langsung error hang Lupa langsung Insya Allah Kita semuanya ingat lapar Bagaimana laparnya fakir miskin? Tidak ada batasnya Hari ini lapar Nanti malam lapar Besok lapar Besok lapar Sampai tidak tahu Kapan dia akan makan Kita laparnya hanya sampai azan Maghrib Kamu kelihatannya? Alhamdulillah Pak Ustadz Saya tadi sudah Ya seperti ceramah Ustadz 1-3-5 Saya sudah makan 3-5 5 butir kurma 5 kotak Pak Ustadz Kalau lapar menyentuh hati Ringan tangan berbah Tapi kalau lapar menyentuh lambung Nasi tinggi membumbung Boleh untuk update status besok Kalau lapar menyentuh hati Ringan tangan berbah Kalau lapar menyentuh lambung Nasi tinggi membumbung Insya Allah Semua jamaah yang hadir ini Laparnya sudah menyentuh hati Akhirnya ringan tangannya bersol Solawat Bersodakoh Insya Allah bersodakoh Bersodakoh Ustadz saya masih bingung ini Bagaimana cara membedakan Antara infak Zakat Sodakoh Kalau zakat itu wajib Kamu sudah bayar zakat? Saya bersakat setiap tahun Tidak pernah absen Tiap tahun zakat Pak Ustadz Berapa zakatnya? Dua kilo setengah Itu zakat fitra Yang dimaksud ini adalah Zakat harta Kalau dilihat dari tatapan wajahnya Ini Bapak Ibu ini Kalau saya lihat-lihat ya Mungkin tabungannya di Bangsari Ahnusa Tenggara Barat Ini minimal per orang 100 juta Tapi dari bunyi aminnya Mereka tidak yakin Amin Bila uang Anda Di atas 85 gram emas 85 gram emas Kalau dirupiahkan sekarang 1 gram emas sekarang itu Sekitar 1 juta berapa gitu Tapi karena kita sudah lama kenal Ya sejuta saja lah 85 gram emas 1 juta Berarti 85 juta Berarti uang di atas 85 juta Sudah kena zakat Bila uang Anda 100 juta Berapakah zakatnya? Memang bayi gitu Susah jawab memang Memang kalau udah cerita zakat ini Banyak yang pura-pura bodoh memang Kalau 100 juta Zakatnya 2,5% Berarti zakatnya 2,5 juta Tapi kalau dilihat dari yang sebagian ini Ini tabungannya kelihatannya 1 miliar 1 miliar Berarti zakatnya 25 juta Rajin sudakoh Anak-anak yatim sudakoh Ada fakir miskin dudakoh Ada acara sudakoh Tapi tidak bayar zakat Ini tidak benar Karena zakat hukumnya wajib Sedangkan fakir miskin yatim Ini hukumnya adalah sun Sunat Masya Allah Saya sangka sudakoh Rupanya kuih kota Sudara kini dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu Setelah bayar zakat Bayar zakatnya kemana? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lombok Utara Siap? Ustadz kalau saya bayar zakat ke Bas Nas Bagaimana dengan sepupu saya? Bagaimana supir saya? Bagaimana sekuriti saya? Bagaimana karyawan saya? Bagaimana buruh saya? Kalau kita bayar sendiri Lalu Bas Nas Siapa yang menghidupinya? Satu batang Satu lidi Tidak bisa membuat apa-apa Tapi kalau sapu lidi Bapak, ibu, adik, abang, kakak Saudara-saudari Semua bayar zakat ke Bas Nas Maka insya Allah Semua bisa tertolong Anak yatim, fakir, miskin Arakat Tahu kamu siapa itu pendustak agama? Pendustak agama bukan yang ngejek agama Yang ngejek agama itu kapir Pendustak agama adalah Fadalikan ladhi yadu'on Wala yahuddu'ala ta'amil Orang Lombok Utara uangnya banyak Ustaz ini dari mana tau uang banyak? Itu mobilnya mewah-mewah Mobil yang paling mahal sekarang Itu yang pintunya dua Di sini Itu pintu dua truk Mudah-mudahan semua Rezeki yang hadirin di melimpah ruah Supaya bisa membayar zakat Infa dan so Sodaqoh Itu namanya zakat Lalu kemudian yang infa apa Ustaz? Infa itu adalah uang Kasih semen Infa Kasih duit Infa Kasih batuan Batu bata Infa Itu namanya infa Kalau Sodaqoh Kalau Sodaqoh Pak Ustaz Sodaqoh yang paling ringan Tabassumika Fi wajihi Ahika Sodaqoh Karena senyum juga Sodaqoh Tasbih juga Sodaqoh Likulisulamaminkum Sodaqoh Itulah adilnya Allah Yang pejabat Yang orang kaya Yang uangnya banyak Dia berinfa Tapi yang tidak punya uang Dia bersodaqoh Saya Pak Ustaz Nggak bisa ngasih uang Sodaqoh Senyum Senyum pun nggak bisa Laut kan dekat kan? Maksudnya Pak Ustaz? Ya masuklah ke dalam Untuk apa guna hidup Di atas dunia Senyum aja pun Nggak mau Apalah susahnya senyum Ternyata Mengkerutkan wajah Ini kenapa drone Nggak pergi-pergi dari tadi Macam nggak ada tempat lain Ternyata Untuk membuat wajah Tersenyum Dengan membuat wajah Mengkerut Energi yang banyak Diambil Buzir energi Adalah Mengkerutkan wajah Maka senyumin aja Setuju? Buat lingkaran bulat Kasih mata dua Ada hidung di tengah Ada huruf U Keep your smile Sekarang siapa yang ngajarkan senyum? Orang Barat Padahal senyum adalah Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi senyum juga ada pada tempatnya Ibu kalau mau senyum Sama suami Jangan sama suami orang Ini kadang banyak ibu-ibu ini Bersoleh Tersenyum Pakai bedak Pakai lipstick Pakai bincu Tapi untuk suami orang Kalau depan suami orang Hai Kalau sama suami sendiri Masuk! 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 Dan itu tidak ada di Lombok Utara Itu adanya di planet Mars Yang disini baik-baik semua Begitu juga dengan bapak-bapaknya Bapaknya pun tersenyum dengan istrinya Jangan dengan istri Orang! Ini kalau dengan istri orang Oh! Masya Allah! Tapi kalau dengan istri rumah Wajahnya macam jeruk purut Diinjak gajah Satu kebun binatang Tapi kalau dilihat dari wajah jamaah ini semua Orangnya baik-baik dan mudah tersenyum semua Insya Allah Yang paling penting Masalah senyum ini diperhatikan adalah Ada orang Jangan sampai senyum gak ada Khawatirnya ada yang ngintip Kamera CCTV Dia heran Ini senyum sama apa? Rupanya senyum sama Nyiblorong Sundilbolong Insya Allah kita semua sehat Walafiat Zohir dan Matin Amin ya Rabbah Meningkat taqwa Amin Meningkat sodakoh Amin Yang ketiga Meningkat Solat Solatnya meningkat Kenapa solatnya meningkat? Karena di malam Ramadan Dia sudah tarawih 20 rokaan Tambah witir 23 rokaan Tambah malam tahajud 8 rokaan Solat sunat tasbih Solat sunat duha Solat sunat witir Solat sunat israf Solat sunat awabin Solat sunat hajat Solat sunat mutlak Maka setelah Ramadan Ibadah solatnya meningkat Alhamdulillah Pak Ustaz Saya sudah meningkat Ibadah solat saya Pak Ustaz Tadi subuh 3 rokaan Mana boleh Ditambah itu namanya Bin Ahbolala Yang ditambah itu adalah Solat Solat sunat Usalli sunat alhajat Supaya cepat bayar hutang Lillahi ta'ala Solat sunat hajat Usallinya Nggak usah kuat-kuat Khawatir tahu Tetangga sebelah Kalau kuat-kuat Dia ngoment Aku banyak juga Usalli sunat alhajat Ya Allah Kalau memang dia jodohku Ini hajat Supaya dia jadikan jodohku Kalau memang dia bukan jodohku Matikan jodohnya Apa ini Ini bukan solat Minta sama Allah Ini memaksa Allah Untuk mengikuti Kemahuan Dia Maka kita solat Minta kepada Allah Alhamdulillah Ustaz Dulu sebelum Ramadan Suami saya Nggak solat Sekarang setelah mendengar Ceramah Ustaz Sudah solat Pak Ustaz Solat apa Bu? Idul Fitri Solat yang ditinggalkan Tidak bisa ditebus Dengan istighfar Solat yang tinggal Tidak bisa ditebus Dengan haji dan umroh Menangis di pintu Kaabah Solat yang tinggal Tidak bisa ditebus Dengan imfah dan sodaka Solat yang tinggal Mesti diganti Dengan solat Qobo Qobo Yang cuci tangan itu Pak Ustaz Itu Qobo Solat Qobo Habis solat maghrib Qobo Tapi jangan di masjid Kalau habis subuh Jangan habis subuh Semua orang tetangga melihat di belakang Siapa itu? Aliran sesat Siapa yang diikutnya? Ustaz Solat Saya juga yang kena Dilaksanakan di rumah Tapi kalau zuhur Tidak apa-apa di masjid Usalli fardos zuhri Arba'a Selesai solat Ditanya sama teman Kau tadi solat apa? Ya Ya solat Kau umpah rakaat Gak usah kau urus solat aku Urus aja solatmu Begitu caranya Untuk menutupi kekurangan kita Biar supaya orang gak nanya kita Maka kita sering Marah Titelnya MM Mudah marah 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 Mohon maaf yang titelnya MM Jangan tersinggung Betapa kabulnya doa Saudara saya di Lombok Utara Tadi kepanasan Sekarang angin bertiup Matahari mulai akan tenggelam Dan angin bertiup kencang So sweet Jangan tinggalkan solat Suami saya memang membangunkan Setiap malam Pak Ustaz Untuk solat tahajud bu Enggak Nonton bola minta buat kopi Suami saya memang membangunkan Setiap malam Pak Ustaz Untuk ngajak ibu solat tahajud Enggak Pak Ustaz Dia ke WC takut hantu Jangan sampai bangun malam tiap malam Dibuka buku catatan amal Bangun malam Bangun malam Bangun malam Ini juga istiqomah solat tahajud Dua rakaan yang pertama Usali sunatal wudu' Dua rakaan yang kedua Usali sunatat taubat Dua rakaan yang ketiga Usali sunatat tahajud Habis itu berzikir Zikirnya juga tiga Zikir yang pertama Astaghfirullah Minal khataya Saya gak pakai lagu Pak Ustaz Astaghfirullahalazim 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 Tapi jangan karena mau ngejar banyak Istighfarnya cepat Astaghfirullahalazim Mudah-mudahan semua solat kita diterima Allah Bawa anak ke masjid Hari ini anak-anak dibawa semua Anak-anak dibawa Masya Allah Berapa umur anaknya bu? Dua tahun sudah pakai jilbab Kalau mau melihat perempuan pakai jilbab Umur dua tahun Datanglah ke Lombok Utara Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri Di tempat lain saya datang Anak-anak di pinggir jalan Umur lima tahun Warna rambutnya tiga Merah kuning kelabu Kuteknya hitam legam Kira-kira kalau kita ketemu Anak kecil gak pakai kerudung Itu ngikut siapa? Ibunya Kalau kita ketemu anak kecil pakai jilbab Itu ngikut siapa? Ibunya Maka guru pertama Madrasah pertama Pendidik pertama di dunia Adalah Ibu Luar biasa Makanya surga di bawah telapak kaki Saya sudah bolak-balik Nyari hadis Surga di bawah telapak kaki Ustaz Belum ketemu Kita sebagai laki-laki nih Pak Kan ingin juga Supaya anak kita berbakti Tiga kali ke kita Saya mau nyampaikan ke anak saya Kamu mesti berbakti kepada aku Karena surga di bawah telapak kaki Ibu Gak jadi Kenapa ibu luar biasa? Karena ibu mengandung Ibu adalah Mengandung Melahirkan Mengandung lagi Melahirkan lagi Insya Allah ibu mengandung anak yang soleh dan soleha Mujahid visabilah penghapal Quran Meningkat Taqwa Mengingkat Sodako Meningkat Solat Jangan sampai tinggal Yang keempat adalah Meningkat Zikir Kenapa zikir meningkat? Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrini Siddiq Solat Tarawih di Lombok Masih pakai Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Ma'bud Subhanal Malikil Mewujud Subhanal Malikil Ayyilladzi Layanamu Layamutu Layafutu Abada Subuhun Kuddusu Rabbuna Warabbul Melaikati Waruh Allahumma Sulli Ala Sayyidina Muhammad Sama bacaannya? Dari Pulau Sumatera Nyeberang ke Pulau Jawa Nyeberang ke Pulau Bali Sampai ke Pulau Lombok Bisa bacaannya sama Begitulah Ulama dulu mengajarkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Selama di Ramadhan Bersikir semuanya Maka di luar Ramadhan pun lidah juga bersikir Subhanallah Walhamdulillah Walailah Haillallah Wallahu akbar Walahawla Walahkuwata Illa Bi'illah Il'ali'l'azim Kalau Tuhan pergi ke Madinah Jangan lupa beli ayam bakar Sudah lama Abdul Somad ceramah dan tausiah Di Lombok Utara Jamaah sampai duduk di atas pagar Hai guys Luar biasa Anak-anak muda berdatangan semua Mereka gak dengar Karena sound systemnya kesana Keserahlah kalian mau apa yang penting Kami duduk nyantai disini Kalau anak muda masih datang Tablik akbar pengajian Kalau anak muda masih datang Ngajin dengar ustad Itu artinya 20 tahun 30 tahun ke depan Lombok Utara Masih tetap terjaga Terpelihara Anak muda Anak muda Anak muda Saya semangat Ini kan anak muda Hadir ini Coba kalau yang hadir ini Orang-orang tua semua Seperti saya ngomong Mari kita siapkan Untuk sakratul malam Hei ustad Jangan ngomong begitu Sama orang tua Ini yang hadir ini Gak ada orang tua Gak ada orang tua Tadi kata ustad Usamat katanya Ada orang tua Mereka sesungguhnya adalah Anak muda Yang terjebak Di tubuh orang tua Sumpah pemuda Itu yang hadir 28 Oktober 1928 Itu sumpah pemuda Yang hadir orang tua Atau anak muda Orang tua banyak Tapi kenapa disebut Sumpah pemuda Karena semangatnya Yang penting semangat Semangatnya Karena Allah Takbir Takbirnya masih kuat Berarti ceramah Saya lanjutkan Itu saya sebenarnya Takbir itu masih Karena di beberapa tempat Saya sudah tahu siapa Saya takbir 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 Aku sudah pulang Dia pun dah Bisik-bisik sama teman Pulang kita pulang Kata yang satu Jangan parkir susah Ya udah Kita disini aja Kita selesaikan Penderitaan ini Allahumma salli Ala seyyidina muhammad Al-Mubin Ahmad Al-Mustafa Sayyidil Mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Yang terakhir yang ke? Meningkat taqwa sudah Meningkat sodakoh sudah Meningkat sholat sudah Meningkat zikir sudah Tapi ada yang belum Kita tidak selamat hanya dengan taqwa Tidak selamat hanya dengan sodakoh Tidak selamat hanya dengan zikir Tapi juga mesti ada silatu Tarawih ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sehat? Kolaknya udah berapa mangkok? Salat Idul Fitri ketemu Mohon maaf lahir batin Silatu rahim Kamu udah nyambung silatu rahim? Saya sudah memaafkan dia Pak Ustaz Sudah ke rumahnya? Sampai tujuh turunan Nggak akan ke rumahnya Belum menyambung silatu rahim Tidak masuk surga Tidak masuk surga Orang yang memutus tali silatu rahim Saya sudah mau ke rumahnya Pak Ustaz Tapi waktu saya ucapkan salam Assalamualaikum Yang keluar bukan dia Pak Ustaz Siapa yang keluar? Anjing herder Saya takut Pak Ustaz tahun lalu dia buat begitu Jangan khawatir Jangan cemas selama hayat dikandung badan Masih hidup Tetap datang Jangan pentingkan respon dia Masalah dia ngejek Masalah dia ngamuk Masalah dia nggak memaafkan Nggak penting Yang penting kita nyambung tali silatu Kita datang Ucapkan salam Masalah dia marah Nggak penting Tapi jangan diomongin Jangan nanti datang ke situ Assalamualaikum Saya mau minta maaf Masalah kamu memaafkan Nggak penting Yang penting saya sudah datang Makin ngamuk lah dia Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa Bijaksana untuk memaafkan orang lain Dan berani untuk meminta maaf Insya Allah Amin ya Rabban Amin Istri minta maaf Di pagi Idul Fitri ke suaminya Minta maaf Suaminya ngidupkan handphone Sambil komen Inilah makhluk terkuat di dunia Sedang minta maaf Biasanya setengah jam setelah ini Akan diulang lagi Mudah-mudahan Bapak memaafkan Ibu semua Ibu mau memaafkan Bapak Bapak mau memaafkan Ibu Betapa indahnya keluarga kalian Sakinah mawadah Wa rahmah Insya Allah Tadi saya mulai tausia setengah lima Sekarang sudah setengah enam Walaupun nggak ngeliat jam Saya sudah tahu Saya sudah berdiri satu jam Terasa dari kesemutannya Mudah-mudahan selama satu jam ini Bernilai ibadah Satu jam ini bernilai taqwa Satu jam ini bernilai zikir Satu jam ini bernilai sodakoh Satu jam ini bernilai silatu Kalau tidak ada acara ini Nggak mungkin saya bisa berselaturahim Dengan Bapak Haji Johan Samsu SH Kalau nggak ada selaturahim acara ini Nggak mungkin saya bisa dikawal oleh Bapak Babin Kamtip Mas Dan Bapak Babin Sa Betul? Kalau tidak ada acara ini Nggak mungkin saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Semuanya penuh tanah lapang Kalau acara malam ramai Biasa Acara di masjid ramai Biasa Tapi acara panas terik Itu hanya ramai Di tanah lapang Di Lombok Utara Allah Wakbar Allah Wakbar Kenapa Ustaz bertakbir? Karena kalau orang dipuji Itu biasanya setan langsung datang Mengatakan kau hebat, kau hebat Langsung hidungnya mulai kembang Maka begitu dikatakan Allahu Akbar Yang besar itu hanya Allah Mana tahu nanti Bapak dipuji Ini rumahnya Mantap sekali ya Allahu Akbar Ini istri Bapak Cantik sekali Allahu Akbar Ibu pun gitu juga Kalau dipuji orang anaknya Ini anak Ibu Allahu Akbar Ini anak Ibu Iya Kok cantik ya Siapa dulu mamanya Mudah-mudahan Kita semuanya kembali Kepada fitrah kesucian Minal a'idin Termasuk orang yang kembali Kepada hari raya Wal fa'izin Menang melawan hawa nafsu Mohon maaf Zahir dan batin Di akhir majlis Mari kita berdoa Kepada Allah Mudah-mudahan Allah Berikan kita keluarga Sakinah Anak keturunan kita Semuanya Salih dan salihah Pemimpin-pemimpin kita Adil dan amanah Lombok utara Nusa Tenggara Barat Indonesia Baldatun Tayyibatun Warrah Beno'afur Ala hadhin Niyah Wa kuliniyatin Salihah Al-Fatiha Selamat menikmati